Dulu, orang tua saya pernah berkata kepada saya Wahai narji anakku yang tampang Semenjak engkau lahir, wajahmu itu menceminkan bahwa engkau orang yang mudah dipercaya Makanya saya buka usaha dari dulu sampai sekarang yang berbau titip menitip Pertama kali usaha saya pada saat pemilu, saya buka biro jasa penitipan suara Tapi gak laku katanya pelanggan saya karena suara bapak pals Usaha saya bangkrut, saya buka usaha kedua Titip menitip tas Tapi ada saingan jahat ke perusahaan saya, titip tas dalamnya bom Hancur semua usaha saya Termasuk muka saya Daripada saya ngomong mulu, mending kerja ngecek hewan Nah ini dia, burung Pak Joko Suaranya merduk, bulunya halus Barangkali dia juga sering diajak ke salon Memang hebat Pak Joko, burung yang dititip aja Bagus-bagus, apalagi burung yang dibawa-bawa Wah lu bandel lu udah gue kasih masih nyangkut kesini juga Wah gila Iya, maaf, maaf Pak Ada perlu apa-apa? Ada perlu apa-apa? Eh, saya disini bener gak tempat penitipan hewan? Bener, ini banyak hewan Berarti ini tempat penitipan hewan Tapi ini, yang dititip disini hewan beneran Loh? Kalau ini susah makannya beling pasti Iya makannya Karena saya susah mencari bohlam di rumah Saya titipkan disini Berapapun harganya saya bayar Apa hubungannya sama bohlam? Bohlam? Dia makan bohlam Bohlam mau beling sama Jadi bos udah lama ke baru Mas, kalau susah ngasih makan bohlam Tuh kacamata lepas, kasih dia Ini, ini, ini Ini, ini Ini, ngomong-ngomong gini Iya Ini, yang punya siapa? Saya Eh, tunggu Di mana-mana orang hargain Kalau ngomong diri, jangan duduk Lo Gue mendingan gue ngomong sama dia Pas, pas Eh, sini, sini Saya diri Saya diri Deni Deni Apa? Mendingan lo ngomong sama dia Iya Gue ngomong sama dia capek dengaknya Bos, tadi bos Kenapa? Kamu mau ngelamar jadi pengurus hewan Atau mau jadi makanan hewan? Eh Coba bayangin Iya, karena saya bayangin dulu Belum Yang mau makan segede gini sampe Kalau dia kan kemilnya enak Loh, 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 selesai Jadi, kenapa? Terima Langsung masukin kandang beruang Jangan, bos, entah beruang kita berenak lagi Eh, bos Yang bos, siapa dia? Dia, dia, bos Bos, udah terima, kakak Udah, udah, saya mau kerja apa aja deh Ngurus monyet, kambing, kucing Lo udah siap bergaul sama mereka? Udah Ini buruk anak tua Jago, dia mau ngomong Coba diajakin Ya, kena teleknya Eh, kakak tua Eh, kakak tua Dia bukan kamar mandi Habis, bos, mukanya kayak b-spot Udah, udah Eh, lo bang agak bisa dipuji-pikit, ya Udah, udah Gantem lo Bagus Terima aja, bos Taduh, lo Lihat dulu Memang, tadi dia kayaknya telek-reknya udah bagus Kenapa, bos? Saya penyayang binatang Iya, dia datang ke sini naik kuda Dan lihat Kalau dia nyengir Niring kuda Gak apa-apa Namanya luaranya dari kerjaan Tapi lo kalau siap kerja di sini ingat Gaji pertama bukan duit Apa? Anak anjing Kenapa gak anak kambing? Oh, enggak Kambing udah jadi anak dia Kalau anak monyet? Anak monyet, anak lo juga Apa lo? Anak monyet, anak kambing Anak monyet, Tiro? Ya, udah Mereka orang tua kita semua lah Sekarang begini aja Lo gue terima Bagus juga surat lamaran lo Foto lo lagi naik kuda Denny Lo semangat Tunggu, tunggu, tunggu Mana kudanya? Itu kudanya tuh Wah, ini Gak apa-apa Gak apa aja, parfum Ya, bos Jadi ini terima, bos Diterima Denny Segala komando Gue alih terimakan sama lo Oh, iya, benar Dia junior lo disini Ingat Kayak mahasiswa baru Oh, spek dia Oke, bos Oke Yang pertama gue pengen Lo tadi mau gak spek Lo mau gak spek loh Ini namanya Meo Wah, dia jinak juga banget Dia jinak Jinak-jinak merepati Ini kalau dilepas gak apa ya, bang? Ini mandinya harus hati-hati nih Kenapa, bang? Dia Ini kucing galak Oh, kucing galak Ini tapi bawah hongsoy Eh, bangga kabur Oh, melimba Wah, ini pelanggan kita ya, sayang ya Eh, turun Oh, pelanggan Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh kamu bedain dong mana yang dititip iya silahkan ibu mau ditip burung iya saya mau ditip burung bis burungnya nakal sih kalau emang burung mak nakal-nakal mau jangankan dia burung saya juga nakal bos punya burung saya punya juga burung udah biarin itu marah jakinya sih bos kalau denger burung sensitif kalau disediakan sangkarnya mana sangkarnya Oh sangkarnya Ibu tinggal pilih Bu ada kelas pake AC ada sangkar emas yang paling bagus deh pokoknya semuanya spesial bisa sayang banget ya sebuah burung ini ini khusus buat burung ibu iya kalau saya nggak muat disini tapi saya mau tahu dulu makannya apa kalau disini disediakan apa aja Oh tenang Bu selain makan kita juga sangat memperhatikan kejahteraan mereka hewan-hewan yang disini yang belum bisa baca kita ikutkan program kejar paket makarannya banyak disini bergisi kroto cap kampak terus dia aja makan kroto nih makanya ngomongnya lancar bener jadi gini aja Bu ya ibu netip burung sini silahkan ibu juga kan tempoh hari netip anak buaya Oh iya anak buaya saya gimana itu kabarnya itu anak buaya Ibu bener-bener buaya Bu kenapa buaya kenapa buaya sih jangankan anak buaya anak beruang aja dipacarin Bu ya iyalah makanya saya nitipin disini dulu tuh pernah ngintip saya mandi makanya agak-agak serem kemarin juga ya waktu saya mandi diintip anak buaya Ibu tapi saya diem aja soalnya saya kalau mandi nggak diintip nggak bersih Ibu kemarin ini buaya Ibu ngambek ngomong makan kenapa emang katanya kawan sama ibu tanggung jawab dong pokoknya saya nggak mau tahu gua saya mesti di lalu yang baik ya iya nggak salah lu sabar dong badan lu tuh segede lemari ya abisnya bener nampal-nampal aja ya udah sih nanti kita mah eh itu mah rejeki bos kita mesti nanya dong silahkan ngajak tengok kewan ibu di dalam masih masih luluran nggak masih luluran ya mesti nantra ya iya 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 ibu ibu